Bonggol bambu yang biasanya hanya digunakan untuk kayu bakar usai ditebang bisa menjadi barang seni bernilai ekonomis tinggi. Di tangan terampil Soeim, warga Belora Jawa Tengah bonggol yang penuh dengan serabut akar bisa menjadi inspirasi untuk menghasilkan karya seni. Berbekal linggis dan gergaji, setiap hari ia mencari bonggol bambu yang berada di sekitar rumahnya. Soeim pun kemudian mengukirnya menjadi karakter wajah yang unik dan lucu. Kan cari rumput, nah di pinggir sungai itu ada bambu, terus di bawahnya saya lihat ada akarnya, menggantung lah, dilihat kok, pantas dilihat bikin patung, yaudah aku pulang ambil gergaji, saya potong, terus tak bikin patung. Kelihatannya aku bagus, sampai sekarang saya jalan. Hanya bermodalkan keisengannya, pria yang semula bekerja serabutan ini perlahan mulai menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dalam sehari dirinya minimal mampu membuat empat patung wajah dari bonggol bambu ini. Dengan aneka ekspresi wajah, karyanya hanya dibanderol seharga 100 ribu hingga 150 ribu rupiah. Namun seiring dengan banyaknya permintaan, kini dirinya mengalami kesulitan untuk mencari bonggol bambu. Selain stok yang kian menipis, pencarian bonggol bambu juga harus dengan cara menggali tanah terlebih dahulu. Susu Anto Saputro melaporkan untuk NEN.